Assalamualaikum Pak Bayu, Pak Budi Bagia, Waalaikumsalam, Damien dan Dawen Ya, selamat malam Pak Gimana kabarnya Dawen? Alhamdulillah sehat Pak Sehat olah pihat ya untuk bapak-bapak dari LNMP3-BMP tinggi Ditunggu lagi nih Damien Alhamdulillah Ya, apa pagi ya Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Pak Mungkin saya perkenalkan dulu Kalau di layar di sebelah kiri bawah ada Pak Budi Bagia Selaku manajer PLN unit layanan dari PLN Bukit Tinggi ya Pak ya Iya Dan di layar bawah kanan ada Pak Bayu Dwi Payana Dari tim kesehatan yang diselamatkan kerja dan lingkungan hidup PLN Bukit Tinggi juga ya Pak Iya betul, Damien Terima kasih Pak Sudah meluangkan waktu join malam ini Jadi Seperti yang sudah dikabarkan sebelumnya Kita pengen tanya-tanya nih Pak Mengenai tips Mungkin kita nyebutnya tips, Damien ya Prosedur, Damien ya Gimana Pencegahan terjadinya kebakaran Khususnya di lingkungan rumah kita sendiri nih Karena kan Pada umumnya nih Pak Salah satu Salah satu penyebab Kebakaran ini adalah Hubungan arus pendek ya Pak ya Mungkin dari tim PLN yang biasa Sangat terbiasa dengan listrik nih Pak Boleh dikasih tipsnya nih Pak Boleh Pak Bayu atau Pak Budi Bagia silahkan Pak Pak Budi Bagia lah ya Kayaknya Pak Budi Bagia silahkan Pak Oke terima kasih Dawen Iya Pak Budi Oke baik Terkait kebakaran ya Kayak kebakaran mungkin ada beberapa Yang secara umum ya Secara umum kita jelaskan Mungkin kalau Biasanya terjadi kebakaran itu karena Ada hubungan arus list Consulating dan lain sebagainya gitu ya Tapi kalau untuk kejadian Di kami sendiri sebenarnya sudah ada sistem proteksi Untuk arus singkat atau hubungan singkat Khususnya untuk di daerah-daerah seperti yang Contohnya kayak kemarin Kita ada kejadian di pasar ya Pak ya Di pasar kemarin Kita sebenarnya sudah ada Beberapa tingkatan proteksi Yang pertama dari sisi pelanggan Itu ada MCB Meter circuit breaker Yang untuk pembatas yang ada di meteran itu biasanya Kemudian juga ada di gardu Di gardu kita juga ada pengaman Sama di jaringan tegangan menang kita juga ada pengaman Sementara kalau terjadi loss contact Ataupun ada consulating Maka ketiga-tiganya pasti akan bekerja Apakah MCB duluan Atau dari sisi gardunya Atau dari sisi pengamanan kita dari jaringan tegangan menengah Jadi kalau bisa dipastikan Ketika salah satu ketiganya itu bisa berfungsi Otomatis arus pendek itu Ataupun consulating itu akan terputus otomatis Nah sementara untuk yang terjadinya Biasanya Itu biasanya pelanggan-pelanggan kita itu Melakukan penggantian Penggantian dari meter MCB-nya itu MCB-nya itu yang tidak standar dengan PLN Makanya kadang-kadang Seharusnya dalam Jangka waktu sekian dia harus Trip Ataupun terputus Biasanya Ngejeglek lah Kalau biasanya bahasanya Ini sehingga dia tidak Tidak terputus Makanya terjadi Di instalasi pelanggan Itu terjadi Arus pendek Sehingga tidak Pengamanan kita yang di meteran Tidak bisa berfungsi Karena di PLN ini ada dua Ada instalasi milik PLN Kemudian ada instalasi milik pelanggan Instalasi milik pelanggan itu yang terkadang Tidak sesuai dengan Standar nasional Indonesianya Misalnya Karena setiap pelanggan-pelanggan yang berhubungan dengan PLN Selalu ada SLU namanya Sertifikat Naik Operasi Jadi di SLU itu Kita wajib melakukan Pemeliharaan selama Kaling lama itu Lima tahun Lima tahun sekali Kita harus melakukan pemeliharaan Kalau tidak Tidak kita lakukan pemeliharaan Ya makin Seperti kendaraan lah Seperti kendaraan Otomatis ada Kabel-kabelnya Kemudian juga fungsi-fungsinya Yang tidak berfungsi Sehingga Itu yang menyebabkan Adanya hubungan singkat Di instalasi milik pelanggan Kurang lebih Kalau kejadian kebakaran Biasanya seperti itu Nah Itu mungkin Pak Damien Nah Kita juga mau Damien Kita juga mau nanya Ke Pak Budi Biasanya Itu kan tadi Sepertinya kan Umumnya kan Konsulating Atau kejadian Pada Ada arus listrik Gitu ya Pak Budi Nah Jadi untuk pelanggan kita Yang Mungkin Sudah pakai Token Apa Apa Paskabayar Itu gimana Pak Pak Budi Nah ini mungkin Menarik ya Pertanyaannya ya Mungkin Ini ya keuntungan kita Menggunakan Meter Prabayar ya Karena kalau Meter Prabayar Dibandingkan dengan Meter yang Paskabayar Meter Prabayarnya Lebih sensitif Jadi ketika ada Hubungan singkat Yang ada di dalam Instalasi milik pelanggan Dia akan Mengidentifikasi Dia akan muncul Periksa Artinya Kita diarahkan Untuk melakukan Pemeriksaan Di Instalasi milik pelanggan Jadi otomatis Dia akan Stok otomatis Kalau untuk yang Prabayar Makanya Kita juga lagi Mengarahkan Pelanggan-pelanggan kita ini Untuk migrasi Ke listrik Prabayar Di samping Untuk pengamanannya Lebih ekstra lagi Di listrik Prabayar Dibandingkan dengan Paskabayar Dari sisi pemakaian Pelanggan juga Otomatis bisa dikontrol Dan diatur sendiri Lebih hemat Lebih hemat ya Pak Pak Budi Betul Oke Damien Silahkan Damien Ke Bapak Terima kasih Pak Budi Mungkin Pertanyaan selanjutnya Mungkin ditujukan Ke Pak Budi Atau ke Pak Bayu Boleh ya Ini terkait Dari Kejadian yang Baru saja terjadi Sore ini Pak Yang terjadi Di Di ujung bukit Di taruh dipo Jadi tadi Damkar Di tinggi Sempat melaporkan Sempat berbagi informasi Ke kita Kalau terjadi Hubungan harus pendek Juga Pak Di Jadi Ada laporan Kejadian kebakaran Di ujung bukit Rumah petugas Disuk Kota Bukit Tinggi Jadi Dari 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 laporan Tim Damkar Untuk Instalasi listriknya Sudah langsung Ditangani oleh PLN Kota Bukit Tinggi Nah Itu Terkait Misalkan Kita kan Amit-amit ya Kita tidak mau Terjadi musibah Di rumah kita Bila terjadi Terjadi Musibah Seperti ini Pak Bagaimana Ini apa ya Yang harus kita lakukan Segera nih Pak Misalnya kita melihat Ada Percikan api Atau Hubungan harus pendek Di rumah kita Apakah yang harus Kita lakukan nih Pak Boleh di sharing Pak Silahkan Mas Bayu Mas Bayu Oke Terima kasih Makasih Damin dan juga Dawen Untuk kesempatannya Pada malam hari ini Sebelumnya Kita mungkin Menyampaikan Turut prihatin Atas kejadian-kejadian Yang menimpa Pada saudara-saudara kita Terutama dalam waktu dekat ini Di Pasar Bukit Tinggi Dan juga di Pasar Baso ya Damin dan Dawen ya Kita juga sangat prihatin Sebelumnya kita juga Ucapkan terima kasih Kita sudah diundang Di acara pada malam hari ini Untuk melaksanakan sharing ya Sharing terkait Pengamanan Bagaimana acara Menggunakan listrik Supaya aman gitu Karena beberapa Potensi kebakaran ini Kan disebabkan oleh Arus Pendek Mungkin menanggapi Tadi yang Pertanyaan Damin Terkait Gimana sih caranya Apabila kita temukan Terjadinya Korsleting Langsung Biasanya kan Kalau misalkan Masyarakat umum Mungkin melihat Ada percikan api Atau ada bau Hangus ya Karena akibat Korsleting Itu kan langsung panik ya Pertama Kita Utamakan Jangan panik Itu yang pertama Jangan panik Karena seperti tadi Sudah disampaikan oleh Pak Budi Sebenarnya untuk Instalasi milik pelanggan itu Sudah ada dua Dua alat pengaman Yang pertama Kalau mungkin sering Dinamakan Ada MCB dalam ya MCB dalam Dan juga Ada MCB di kilometer Nah jadi Kalau mungkin Ditemukan Seperti halnya tadi Ada korsleting Atau ada Bawah ini Utamakan Yang pertama Jangan panik Kalau bisa Kita langsung Mengamankan Sisi instalasi Yaitu ke MCB dalam MCB dalam Kita offkan semua Karena Kalau MCB dalam Sudah kita offkan semua Arus listrik Yang dari PLN Menuju instalasi milik pelanggan Otomatis akan padam Nah mungkin Kita disini Mencoba mengedukasi Masyarakat juga ya Terkait Kenapa sering terjadi Arus pendek Mungkin disini Kita juga tahu Karena Makin kesini Kita akan juga Makin Tinggi Terkait juga Perkembangan budaya Ada juga Pemakaian listrik ya Jadi Banyak dari Masyarakat yang Mungkin Kebutuhan Akalistriknya Meningkat juga Contohnya Kayak Mungkin kita bahas Yang di pasar Ataupun di pelanggan umum Seringkali Kita melihat Ada Pemakaian instalasi Yang berlebihan Yang tidak sesuai standar Dimana Kalau kita lihat Seringkali Seringkali kita temukan Dalam satu Colokan ya Kalau disini ya Bilang dicolokan Atau Stop kontak itu Diisi oleh Bertumpuk-tumpuk Bertumpuk-tumpuk Bersambung-sambung Bersambung-sambung Sehingga Karena setiap Listrik ini kan Sebenarnya Sama seperti Air ya Hanya saja Tidak terlihat Karena dalam satu Stop kontak itu Memiliki Kemampuan Hunter arus Yang terbatas Sehingga Kalau bertumpuk-tumpuk Sehingga Menyebabkan Panas Nah Panas ini Sangat dengan Dengan api Jadi kalau Misalkan sudah Ada panas Otomatis Karena kabel ini Kan dilapisi Oleh Isolasi Isolasi dari kabel Nah otomatis Isolasi tersebut Akan mudah terbakar Dari panasnya tadi Nah Dari panas tadi Menyebabkan Kebakaran Pertama Di isolasi kabel Nah setelah Membakar isolasi kabel Juga belum ada Penanganan Akan membakar Dari Isi bangunan Apalagi kalau Kita lihat Sering sekali Kita melihat Rumah-rumah semi permanen Atau mungkin bangunan yang Seperti kayu Nah itu sangat cepat sekali Sangat cepat merambat Sangat cepat juga Apalagi dibantu Ketika terjadi Kebakaran Itu potensi Mungkin Saat ini Semua kita merasakan ya Ketika di Bukit Tinggi ini Potensi angin Saat ini sangat kencang Nah angin juga akan membantu Dalam proses pembakaran Sehingga Ketika terjadi Pembakaran Pada bangunan-bangunan Semi permanen Itu akan Lebih cepat merambat Jadi mungkin Kita dari PLN Kita ingin Masyarakat juga Sadar Terkait Penggunaan Dari Alat-alat Kelistrikan ya Tolong Untuk tidak Terlalu banyak Menumpuk pada Satu stop kontak Karena Itu sangat berpotensi Dan yang kedua Kita juga melihat ya Kadang-kadang dari kontur Anak muda Termasuk saya sendiri Juga sering lupa Contohnya dari charger Charger Kadang-kadang kita colok Ke handphone Nah Tapi handphone-nya dicabut Colokannya gak dicabut Sehingga Makin lama Itu kan ada Ada arus mengalir Arus mengalir Sehingga makin lama Kita tidak tahu ya Kemampuannya seperti apa Akhirnya panas Dan Kena di Karpet Karpet ini kan Bahan yang boleh terbakar ya Damin dan lainnya Sehingga Ini menyebabkan Potensi yang sangat cepat Untuk menghabisi Atau membakar Dari rumah pelanggan Nah makanya kami Selalu menyalankan Seperti tadi yang Pak Budi sarankan Kalau bisa Setiap 5 tahun sekali Kondisi dari instalasi pelanggan itu Dicek Diperiksa Kenapa? Karena Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Damin ya Total kerugiannya tidak main-main Bahkan sampai ratusan hingga miliaran ya Nah itu akan menjadi Ya Sebuah Kelugian besar untuk masyarakat Jadi kami selalu menghimbau Kami juga Saat ini juga sudah mulai Berjalan ke Pemko Pemerintahan kota Ke stekode-stekode kami Dan Door to door Ke masyarakat berumum Untuk segera Mencek instalasinya Untuk segera mengamankan Dari Bahaya kelistrikan Begitu Damin dan Dawen Oke Itu Damin ya Mungkin Terima kasih banyak Pak Bayu Mungkin Hal-hal yang disampaikan Pak Bayu Yang hal-hal yang biasa kita lakukan Cuman kita tidak Aware gitu ya Saya pun Saya pun Pernah Ini Yang dicabut Tapi Kepala caranya masih tetap Mungkin Ini Pelingatan juga ya Untuk Untuk kita pribadi Untuk Danit dan Inet Yang menonton Jara ini Salah satu Hal penyebab Kebakaran yang 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 banyak terjadi Itu malah Hal-hal kecil Yang kita lalai Sebenarnya kan Industrik ini Sangat bermanfaat Untuk kita Cuman Karena faktor Kelalaian Jadi malah Menjadi musuh Untuk kita Waduh Mantap sekali ini Ilmu yang dibagi Bapak-bapak Dawen Ada pertanyaan lagi Ya mungkin Kalau pertanyaan Sih gak ada Karena Sudah cukup Detail lah Oleh Pak Bayu Dan Pak Budi Karena Seperti yang Diinformasikan Kalau penyebabnya Itu mungkin bisa jadi Yang disampaikan Oleh Pak Budi Dari MCB Ya kan Pak Budi ya Dari MCB Dan penyebab yang lainnya Nah jadi Pak Bayu Dari yang sesimpel itu Memang benar Damien Jangankan Damien Saya sendiri aja Sering lupa Habis kecargan Malah Marah-marah kan Orang di rumah kan Ini terlalu dicabut Berarti memang benar Benar itu Jadi yang Yang harus Ditingkatkan lagi Kepada Dan net Sama nenek Netizen Silahkan Pak Bayu Kita minta Tips Mungkin tipnya udah tadi ya Kayak sekali 5 tahun Itu untuk Mencek instalasi listriknya Karena Kalau dipikir-pikir Dan net Dan net Dan juga damien Serta Pak Bayu Dan Pak Budi Memang Sudah seharusnya Gitu ya Pak Bayu Pak Bayu dan Pak Budi Karena Apalagi yang Zaman-zaman lama Zaman-zaman kedauluan Itu listrik instalasinya Pasti ke Genteng gitu ya Zaman Gajah Mada Zaman Gajah Mada Sebelum Dunia api Membarang Sampai sekarang Jadi Jadi kalau untuk Instalasi Dan net Dan net Mungkin ada yang tanya nih Pak Bayu dan Pak Budi Kalau untuk instalasinya Itu kita dikenakan biaya Atau gimana nantinya Kalau Pengaduannya bagaimana Terus Dikenakan biaya Apa enggak Karena Saya yakin Untuk dan net Dan net Ini sekarang udah Mulai was-was lagi gitu Untuk keadaan yang seperti ini Bagaimana Pak Bayu Atau Pak Budi Silahkan Itu Pelaporannya bagaimana Dan dikenakan jaya enggak gitu Untuk instalasi listriknya Pak Budi lah kayaknya Silahkan Pak Budi Pak Budi silahkan Terima kasih Dawen Ini kayaknya di tempat Dawen Juga banyak Stagger-stagger Atau colokan yang numpuk ya Banyak banget Bener Pengalaman ya Damir ya Ini pengalaman kita berdua ya Damir Ini harus Harus dicek lagi Satu persatu nih Pak Biar aman Biar aman gitu Terkait dengan Dawen ya Terkait dengan Kemana sih masyarakat Atau pelanggan kita ini Untuk Yang ingin dapat informasi Terkait dengan Instalasi ya Terkait dengan instalasi Jadi memang Untuk Saat ini Ke pelanggan-pelanggan kita ini Bisa Mencari ya Atau Menghubungi ke Birol Instalatir Yang Birol Instalatir Yang Yang sudah Sertifikasi ya Oleh SDM ya Kemudian juga Ada juga nih Layanan PLN baru Di PLN Mobile Jadi untuk Pelanggan-pelanggan kita Yang mau cek Instalasinya Kemudian juga Ada kendala Terkait dengan Instalasi ini Bisa Mendownload PLN Mobile Nanti di PLN Mobile itu Ada Namanya Aplikasi Listriku Nah listriku ini adalah Merupakan Aplikasi yang dari Anak perusahaan kami Di Haloria Power Itu terkait dengan Keluhan terkait Permasalahan Instalasi listrik Itu bisa Di dalam satu aplikasi Jadi Aplikasi PLN Mobile kita Ini yang biasanya Kalau kita lihat kan Yang kita tahu Ini hanya untuk Cek tagihan Kemudian juga Beli token Dan lain sebagainya Tapi sekarang ini Sudah ada namanya Aplikasi listrikku Jadi di listrikku itu Nanti bisa diakses Kita bisa lihat Apa sih Kira-kira yang kebutuhan Dari sisi Pelanggan Misalnya Dia ingin melakukan Penggantian instalasi Nanti ada disitu Biayanya Ada biayanya Nanti sudah tertera Dan itu Sudah jadi satu harga Jadi tidak ada yang Namanya Ada biaya tambahan Di luar dari aplikasi Jadi semuanya Sudah menggunakan Aplikasi listrikku Untuk Melakukan perbaikan Instalasi Penggantian instalasi Itu sudah Ada di dalam Aplikasi listrikku Dan itu juga Sudah tersertifikasi Dan sudah Terbukti ya Untuk di Jawa juga Sudah menggunakan Listrikku Untuk pengaduan Terkait dengan Masalah instalasi Naga listriknya Jadi kalau Di sisi PLN Itu pengamanannya Hanya dari sisi Tiang Dari tiang PLN Sampai dengan Metran Jadi itu kalau Di situ Permasalahannya Tidak ada Biaya Itu pun bisa Dilaporkan di PLN Mobile Sementara kalau Dari sisi Metran pelanggan Sampai dengan Kedalam Sisi rumah Sisi bumi Sisi bumi Sisi rumah Sisi kontrakan Atau sisi rumah Mertua Jadi itu Bisa Menggunakan Aplikasi listrikku Jadi itu sudah Ada terpisah Dan biayanya pun Sudah jadi satu Sudah Sudah ada ketetapan Jadi tidak Tidak lagi Masyarakat kita Ragu Ketika Ada permasalahan Terkait dengan Instalasi kelistrikan Itu ya Iya Benar sekali Itu dia Damien Jadi Cukup download PLN Mobile Damien Damien jangan Dibiasakan lagi Pakai colokan Yang banyak-banyak Kayak Damien ya Nanti kenapa Semua Pak Budi Sama Pak Bayu Oke Pak Bayu Mungkin ada tambahan Dikit lagi Pak Bayu Waktu kita yang sikap ini Silahkan Pak Bayu Oke Mungkin Menambahkan ya Damien dan Lawen Bahwasannya Kita juga memperkenalkan Potensi bahaya Selain Dari instalasi Di Pelanggan kita Di rumah ya Yaitu Ada beberapa Aset milik PLN Untuk Namanya STM Selalu Tegangan Menengah Yaitu Kalau kita Lihat di Lapangan itu Ada kabel Tiga Di atas Di atas Tiang Itu ada Kabel Tiga Nah itu Keliatannya aja Keliatannya Anteng-anteng Nah tapi Itu jarak Amannya kita Dengan kabel itu Harus Tiga meter Karena Beberapa kali Kita Ya beberapa kali Kita lihat Masih banyak Masyarakat Kota Bukit Tinggi Yang masih Mungkin belum sadar Atau belum paham Akan potensi Bahaya Itu Kalau misalkan Kita Pak Damien Damien Itu Kalau kita Bekerja Di sana Jarak Satu meter Saja Itu Kita Bisa Merasakan Induksi 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 Apalagi Kalau kita Sampai Nyentuh Kalau nyentuh Itu Pilihannya Cuma Dua Dikasih Dikasih Umur panjang Sama Tuhan Kita catat Umur hidup Atau Meninggal Dunia Nah itu Makanya Mungkin Masyarakat Perlu sadar Akan potensi Potensi Bahaya Di sekitarnya Dan yang kedua Mengingatkan juga Karena mungkin Curah hujan Di kota Bukit Tinggi Pastikan betul Instalasi Di rumahnya Kalau memang Kiranya Kurang yakin Silahkan Cari Orang yang benar-benar Kompeten Untuk Melihat Kondisi Keadaan Dari Instalasi Di rumahnya Nah Terus Kalau bisa Jangan Jangan Menggunakan Sembarang Produk Yang memang Tidak sesuai Dengan Standar Standar Nasional Indonesia Atau mungkin Jangan Mencoba Untuk Menyambung Tanpa Dibekali Dengan Pengetahuan Tentang listrik Karena itu Sangat berbahaya Sekali Pertama Ini dalam Kondisi hujan Listrik Bisa mengalir Di air Listrik Bisa mengalir Tanpa Demedia Jadi Kami mengingatkan Kepada Bapak semua Kepada Danet Minet Untuk Tenantiasa Berhati-hati Jangan Sampai Kita Mencoba Untuk Bermain-main Dengan listrik Ujung-ujungnya Kita sendiri Yang akan menjadi korban Mungkin itu saja Tambahan dari kami Damien dan Dawen Iya Ngopi dulu Pak Bayu Minum dulu Pak Bayu Pak Pak Bayu Pak Budi Lagi dinas malam Pak Budi Pak Budi Dinas malam Jangan lupa Ngilangin stres Minum Coklat Pak Budi Minum coklatnya Coklat relaksasi Kan deket tuh Dari kantor Ke Apotek Bintang Ilahi Di pasar Bantu Oh iya Siap Maaf ya Pak Budi Pak Bayu Minum coklat dulu Biar relaks Nanti kita Tunjukin Dawen Baik Silahkan Pak Budi Sangat Terbatas ini Pak Budi Dan Pak Bayu Kami Dari Bukit Tinggiku Dan Dawen Mengucapkan Terima kasih banyak nih Pak Budi Dan Pak Bayu Sangat bermanfaat nih Ilmu yang dibagikan Malam ini Sebagai pengingat juga Untuk kita semua Bahwa Jangan Inilah Jangan Jangan lalai Dalam menggunakan listrik Mungkin Saya Simpulkan sedikit ya Pak Ya mungkin Tadi dari Pak Budi Dan Pak Bayu Terutama sih Yang saya Alami sendiri ya Yang Dituntut Itu lah Carga Jangan lupa Dicabut Sebagai Sebagai pengingat Untuk saya Untuk Dawen Untuk netizen semua Oke Saya enggak Terima kasih banyak Apa? Saya enggak Lodamin aja Oke Terima kasih Pak Bayu Dan Pak Budi Dan Pak Budi Dan Jurur tim PLN WLP Bukit Tinggi Terima kasih banyak Sudah mengunggungkan Waktu malam ini Semoga Banyak manfaat Yang diterima oleh Danet Dan ini Yang menonton program Terima kasih banyak Pak Terima kasih Selamat malam Selamat malam